selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 7 saham di sektor konsumer yang akan saya analisa hari ini yang pertama ICBP kedua INDF ketiga UNPR keempat HMSP kelima GGRM keenam mayor dan ketujuh AISA kita langsung saja ke indeks hari ini seperti analisa saya kemarin indeks naik terbatas ya dan tutup di harga 6086 rebound 0,1% sempat breakout 6100 tapi gagal kalau dilihat transaksi hari ini ada di 9,3 triliun asing hari ini net buy di 203 miliar kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ISG kembali naik dengan membuat candle hammer tapi sayangnya tutupnya di bawah 6100 jadi sangat perlu hati-hati karena ISG sudah di area pucuk dan sangat potensi atau rawan untuk koreksi yang sudah punya profit sahamnya pasang try stop jaga profit yang ada untuk minggu depan ISG masih peluang naik juga ada tapi alangkah bagusnya kalau ISG mampu kompim breakout 6100 kalau kompim breakout ya pelan-pelan ISG akan mengarah ke trend line downtrendnya atau symmetrical triangle ini ya ini resistennya nih atasnya ya di sekitaran 6300 sekarang ada di 6300 kalau itu di breakout ya harusnya bisa rally dan mengarah ke 6500 lagi untuk ISG untuk sekarang trend jangka pendek ya bisa juga koreksi dulu ya ini ISG juga bergerak di area sempit ya ini bisa pola seperti ini ini dia turun terus naik lagi pola jicak ya ini nah apakah langsung kesini atau dia menguji trend line downtrendnya ini lagi ya bagusnya sih tutup dulu ini ada potensi ke bawah ya ada juga untuk ISG ya seperti itu aja untuk ISG indikator MCD bagus membentuk golden cross di area upper salt dan bar chart di atas 0 juga terbentuk harusnya peluang bisa lanjut cuman takutnya gagal breakout walaupun mungkin hari Senin atau selasa mampu tetap di atas 6100 bisa aja di hari Rabu ISG drop lagi seperti ini kan bisa dalam satu hari dia turun sampai 2% market nggak bisa mengikuti maunya kita-kita yang mengikuti maunya market dan ya cara ngikutinya kita harus punya strategi untuk menghadapi market ya bagaimana cara menjaga profit ataupun yang harus cut loss cut loss saja dulu cut loss itu untuk meminimalisir resiko bagi yang trading harus siap cut loss kecuali saham-saham yang memang tahu fundamentalnya yang potensi ke atas yang untuk diimpes 3-6 bulan ya nggak masalah kalau yang untuk trading ya harus siap cut loss karena kalau nggak cut loss kita akan rugi waktu rugi uang harusnya bisa beli saham yang lain yang bisa berpotensi tapi karena masih nyangkut nggak mau cut loss ya uangnya jadi ideal ya jadi terdiam aja disitu ya seperti itu aja untuk ISG semoga hari Senin atau selasa langsung rebound aja tapi resikonya yang tetap masih ada peluang untuk kembali koreksi mengarah ke support di 5950 ada gap apakah itu bisa ditutup bisa untuk ISG oke seperti itu aja kita langsung saja kesan pertama ada ICBP yang hari ini cukup bagus naik 2,28% ke harga 8.950 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya ICBP memang lagi diakumulasi oleh broker asing ada JS, BK, BK, AK, dan Siti kita langsung saja ke technicalnya secara technical ICBP sudah membentuk swing low barunya di area 8.600 dan harusnya ICBP akan lanjut naik besok mengarah ke resistennya 9.200 dan terlihat juga ICBP sudah menutup gap ini ya ada gap di bawah kecil ini apakah itu ditutup kalau minggu depan ICBP false breakout kemungkinan bisa ditutup tapi harusnya enggak ya ini dia sudah membentuk swing low barunya harusnya maksimal turunnya ke 8.600 saja tapi kalau saya lihat ya minggu depan harusnya ke atas dulu untuk ICBP ke 9.200 kalau untuk disimpan mitem 3-6 bulan juga peluang masih bagus ICBP enggak perlu takut lah arahnya masih potensi ke atas terdekat ya saya bilang ke 10.640 bisa di tahun ini untuk ICBP bagi yang baru mau masuk ya coba cicil aja cicil dulu di harga sekarang harga penutupan hari ini kalau dia ternyata false breakout ya jaga lagi di daerah bawah 8.600 sampai 8.400 dan menjadi supportnya itu harusnya 8.400 ini bottom ICBP untuk tahun 2021 dan juga ini sudah triple bottom kalau dilihat ini 1, 2, 3 harusnya ini bisa confirm untuk konfirmasinya ya 10.600 harus di breakout kalau enggak ya enggak bisa dinamakan triple bottom karena 10.640 ini adalah neckline ya sempat diuji di Agustus 2020 gagal dia turun lagi ya seperti itu aja untuk ICBP juga kalau ditarik garis trendline downtrendnya sudah patah ini dia bergerak sideway saat dia breakout dengan membuat gap ini dia breakout atau mematahkan trendline downtrendnya ini dengan gap up terus dia uji uji lagi di tanggal 13 April dengan membuat candle hammer dengan membuat candle doji dan ini 2-3 hari dia habis itu langsung breakout dan breakoutnya hari ini juga dengan volume yang lebih besar dari volume biasanya jadi ya harusnya minggu depan bisa sampai 9.200 untuk ICBP ya seperti itu aja untuk ICBP indikator MACD membentuk dead cross tapi mengarah ke atas lagi ya bisa terjadi golden cross kalau hari Senin ICBP melanjutkan kenaikan seperti itu untuk ICBP kita langsung saja kesam kedua ada INDF yang hari ini ditutup di harga 6.700 naik 0,75% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya INDF diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical INDF juga akhirnya kembali ke atas 6.600 nya sempat 2 hari breakdown dan hari kemarin dia breakout dan hari ini dia melanjutkan kenaikan dengan volume walaupun naiknya cuma tipis ya 0,75% dan bisa dikatakan 6.600 ini support kuat untuk sekarang karena sudah beberapa kali di reject ya ini dia sering membuat shadow panjang ke bawah terus tapi ditarik naik kalau dilihat ini di daerah 6.600 sampai 6.550 dan juga 2 kali INDF menguji trend line down trend atau symmetrical triangle nya ini yang setelah dia breakout 2 kali rejection juga tanggal 25 Maret dia membuat ekor hampir menyentuh trend line down trendnya ini tapi ditarik naik dan di tanggal 31 Maret dia sempat nyentuh dan tetap ditarik naik dan hari ini melanjutkan harusnya minggu depan INDF bisa lanjut menguji 6.900 nya ini atau 6.800 lah ya ini aja karena ini beberapa kali dilihat dan juga historis sebelumnya memang ya minggu depan INDF arahnya ke 6.800 kalau itu di breakout ya cukup bagus bisa sampai 7.300 yang penting gak false breakout indikator MACD masih membentuk dead cross tapi gak masalah karena masih di atas 0 dan garis biru mulai mengarah ke atas lagi volume hari ini juga meningkat jadi ya peluang INDF harusnya minggu depan akan mengarah ke resistance sideway nya 6.800 ini dan kalau gagal breakout ya INDF akan ke bawah lagi mengarah ke 6.600 tapi kalau didiri ya upset nya cuma 2,5% gak sampai ya ini 3% aja ya lumayan lah ya kalau mau dapat 2-2,5% jadi seperti itu untuk INDF juga potensinya memang arahnya bisa ke atas ya karena INDF juga sudah membentuk swing low barunya di 6.000 ya ini swing low pertamanya di 2-3 Maret di 5.060 dan yang kedua ini di 5.230 sekarang di 6.000 ya pelan-pelan dia naik lah yang penting sabar yang ini untuk impes setahun ke depan potensi profit untuk INDF terdekat 7.300 bahkan bisa sampai 8.000 jadi seperti itu untuk INDF kita langsung saja kesempatan ketiga ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,17% ke harga 6.325 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker summary nya UNPR didistribusi kita langsung saja ke technical nya secara technical UNPR saham downtrend yang sangat strong semoga 6.200 ini menjadi bottom untuk UNPR karena terlihat UNPR karena terlihat UNPR berapa kali membuat candle rejection ya harusnya memang 6.250 ini kuat menahan harga UNPR jadi arahnya minggu depan kalau mampu melanjutkan kenaikan UNPR akan mengarah ke 6.800 tapi kalau ternyata UNPR breakdown dari 6.200 nya ini arahnya bisa ke bottom nya di bulan Maret 2020 di 5.600 jadi perlu hati-hati lah tapi kalau saya lihat harusnya 6.200 ini dipertahankan dan kemungkinan besar UNPR minggu depan rebound bisa kembali ke atas 6.400 tapi ini disclaimer on bukan ajakan untuk membeli silahkan keputusan di tangan masing-masing dan juga UNPR bisa dikatakan masih murah cuman kurang menarik untuk impes juga agak lambat geraknya UNPR kalau yang berminat boleh tapi kalau saya saya hindari dulu UNPR belum menarik untuk impes juga kurang karena agak lambat geraknya mending beli UNPR ini untuk trading tapi nunggu di atas 7.250 ini cukup bagus kalau sudah di atas 7.250 ya seperti itu aja untuk UNPR kita langsung saja ke sum keempat ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 1.330 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya HMSP didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal HMSP belum menarik karena masih di bawah 1.400 walaupun harga sekarang HMSP ada di area support minornya yang terbentuk dari Februari 2021 ini di tanggal 1 Maret dia membentuk candle doji dan besoknya langsung rebound dan waktu rebound di tanggal 2 Maret membentuk gap up tapi sudah ditutup HMSP di tanggal 13 April jadi nggak ada utang gap untuk HMSP tinggal nunggu momentum rebound tapi untuk sekarang yang trading jangan dulu masuk karena ya belum menarik ya kecuali HMSP bisa tutup minimal di 1400 baru ada peluang mending kita ketinggalan sedikit dulu ya mending ketinggalan tapi lebih aman di atas belinya potensinya ke 1500 sampai 1650 jadi seperti itu untuk HMSP kalau saya tapi ya silahkan keputusan strategi dan sistem tradingnya seperti apa kalau saya ya saya tunggu HMSP ini kalau sudah di atas 1400 baru saya coba buy tapi lihat kondisi juga selama di bawah itu ya biarin aja dulu karena potensinya bisa mengarah ke bawah walaupun ini terindikasi juga nantinya bisa triple bottom sini atau ke bottom di bulan Maret di 1100 seperti itu untuk HMSP yang punya dari dari atas HMSP memang saham berpundamental bagus dan masih under value yang penting sabar yang pegang dari dari atas memang resikonya kalau investasi di saham dua rokok saat ini memang terkena sentimen yang kurang bagus kemarin cukai rokok membuat turun dan sekarang potensinya agak berat untuk naik dalam waktu dekat tapi yang penting sabar untuk kembali ke harga wajarnya atau kembali ke 1800 sampai 2000 itu sangat mungkin untuk HMSP seperti itu saja untuk HMSP kita langsung saja ke saham kelima ada GGRM yang hari ini ditutup naik tipis 0,3% ke harga 36.400 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari blocker samarinya GGRM memang lagi diakumulasi kita langsung saja ke technical secara technical GGRM juga sama seperti HMSP perlu kesabaran dan juga ini terindikasi GGRM membentuk bisa triple bottom juga ini dia pelan-pelan sideways terus naik baru breakout bisa seperti itu ya nah jadi gambaran saya seperti ini untuk pergerakan GGRM dan juga GGRM ini masih bergerak sideways ini hapus saja dulu biar lebih jelas bergerak sideways di range harga supportnya Rp36.000 resistannya Rp37.325 jadi kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang agak tipis ya 4% aja kalau mau ya bisa untuk beli aja di harga penutupan hari ini cut loss kalau turun dari Rp35.500 tapi kalau pun nggak mau cut loss untuk disimpan mid-term 3-6 bulan peluangnya ada bisa potensi profit kemungkinan sangat besar cuman ya harus sabar ya saham konsumer juga belum dilirik dari 3 bulan yang lalu nggak ada gerak-gerak ya bayangin dari downtrend sideways aja range-nya juga sempit nih untuk GGRM ya seperti itu aja untuk GGRM indikator MACD masih membentuk golden cross tapi sudah dari indikasi melandai bar chart di atas 0 makin tipis volume belum ada yang signifikan seperti itu untuk GGRM kita langsung saja ke saham ke-6 ada mayor yang hari ini ditutup di harga 2.530 sama harga penutupan pada hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker saham harinya mayor didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal mayor ya sama saham konsumer belum menarik dan juga mayor ini sering membuat candle rejection tapi harganya yang belum menarik kecuali di daerah 2.520 ini bagus untuk beli ini harga pertengahan ke atas juga sudah dekat ya jadi mending wet NC aja dulu atau pilih saham yang lebih berpotensi jadi seperti itu untuk mayor hindari aja dulu yang sabar boleh cuman untuk investasi karena gerakannya lambat untuk mayor kalau dilihat kalau dilihat indikator MCD nya memang mulai menarik karena garis biru sudah menyempit mengarah ke atas di daerah persot bercat di bawah nol juga makin tipis sayangnya volumenya belum kelihatan yang signifikan ada peluang ribon ada cuman terbatas ya maksimal ke 2.650 ini ya 3% aja katos kalau turun dari 2.500 nih hampir-hampir sama kalau ada yang tertarik seperti ini strategi nya trading plan nya atau kalaupun mau di bawah ya silahkan untuk mayor ya seperti itu aja untuk mayor kita langsung saja kesan terakhir ada AISA yang hari ini terkoreksi melanjutkan koreksinya kemarin ke harga 288 terkoreksi 0,68% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya AISA di akumulasi kita langsung saja ke technical nya kita langsung saja ke technical nya secara technical AISA memang bisa dikatakan gagal breakout MA20 nya garis ungu ini yang saat ini ada di 294 cuma bagusnya AISA 2 hari koreksi volume mengecil tinggal nunggu waktu aja nih bisa ribbon dan supportnya di 284 ya kita tarik aja nih ya di 280 untuk harga support AISA jadi apakah bisa spekulasi baik kalau bapak ibu mau cut loss di 278 ya boleh aja beli aja di hari sekarang karena targetnya cukup lebar nih masih karena AISA di area support nih targetnya 320 kalau cut loss 272 ya 5 sekitar 5% jadi risk rewardnya 1 banding 2 ya cukup ideal jadi seperti itu untuk AISA tapi kalaupun bapak ibu mau beli ya di 5% ini pasang trailing stop kalau AISA break out 302 pasang trailing stop aja jaga-jaga takutnya AISA gagal melanjutkan kenaikan malah koreksi lagi mengarah ke support jadi seperti itu untuk AISA cukup menarik juga AISA ini masih bergerak sideway red sideway supportnya 280 resistennya 320 ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plannya di harga berapa harus beli di harga berapa harus jual profit kalaupun harus cut loss meminimalisir resiko di harga berapa bapak ibu bisa join trading bersama Borneo Trader nanti saya pilihkan sahamnya dan saya buatkan trading plannya tinggal bapak ibu ikutin dan juga beserta chartnya dan juga setiap malam akan diulas kembali untuk tahu pergerakan ke depannya bagaimana skenario atau strategi menghadapinya kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang silahkan DM nanti saya impokan di sana sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati